Pemirsa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang, Pancoran, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Brigadir Cici, silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih Nata dan Pemirsa. Kali ini saya akan mengajak Anda langsung memantau bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Pancoran yang terbilang siang hari ini cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Dan tepat kondisi arus lalu lintas di belakang saya dari era Pasar Minggu ataupun arah Depok yang nantinya akan lurus menuju ke arah Sopomo maupun ke arah Manggarai. Dan juga yang akan mengambil jalur sebelah kanan atau berbelok ke arah Pancoran ataupun Cawang juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat memang tepat di belakang saya, sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Sedangkan untuk arah sebaliknya juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar perlu kami informasikan kepada para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati mengingat adanya penyempitan jalan pada sekitaran kawasan Pancoran. Dan juga terlihat kondisi harus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang lurus menuju ke arah Cawang ataupun ke arah Halim dan yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Manggarai juga yang akan mengambil jalur sebelah kanan atau berbelok ke arah Pasar Minggu hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perikatan jumlah volume harus kendaraan pada siang hari ini bertepatan dengan memasuki jam istirahat perkantoran, namun terpantau dari pantauan kami bahwa memang sampai dengan saat ini kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal di kisaran 45 km per jamnya. Kami mengimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Pancoran untuk tetap berhati-hati dengan waspada akan kendaraan yang keluar masuk dikarenakan sekitaran kawasan Pancoran dikelilingi oleh pusat perkantoran tetapi juga pusat perpelanjaan. Dan pemirsa untuk Anda yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas baik di kota Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 91119. Demikian Nata yang dapat saya laporkan langsung dari sekitaran kawasan Pancoran, Jakarta Selatan dan silakan kembali ke Anda di studio. Kedir Cici atas laporan Anda dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, selamat ketukas kembali dan salam presisi. Terima kasih telah menonton!